Sobat Viral Sumsel dimanapun Anda berada, kali ini masih dalam segmen Viral Sumsel Sport. Kabar datang dari Sriwijaya FC. Ya, meski gagal promosi ke Liga 1 dan tetap bertahan di Liga 2 Indonesia 2022 nyata-nyata membuat Sriwijaya FC redup di mata sponsor. Terbukti Laskar Wong Kito tetap dilirik calon sponsor untuk melakukan kerjasama. Terbaru meski kompetisi Liga 2 2022 belum pasti Sriwijaya FC sudah melangsungkan penjajakan dengan pihak calon sponsor. Presiden Sriwijaya FC, Henry Zainuddin membenarkan hal tersebut. Bakal jadi sponsor Sriwijaya FC tahun 2022? Icitan Taiti sendiri melakukan penjajakan dengan Sriwijaya FC melalui Edi Ismail yang merupakan ketua umum Sriwijaya Mania, Esmen, salah satu supporter Sriwijaya FC. Terdapat kandungan susu yang dapat mengenyangkan. Cocok untuk minuman sehari-hari. Patut dinanti kabar selanjutnya apakah Icitan Taiti benar-benar menjadi sponsor Sriwijaya FC. Terima kasih telah menonton!